Halo guys kembali lagi bersama Jaren di sini dan di video kali ini akhirnya bocoran muncul lagi guys bocoran mobil baru CD edi next update versi 1 dd7.5 atau versi 1.8 part yang ke-10 Oh waduh ini rasanya bentar lagi ya 17 Agustus tahun 2024 kamar dekaan ya sekarang kan sudah masuk di tanggal 15 Agustus Wow tinggal dua hari lagi ya guys tapi kan 17 Agustus itu ada karmid di dunia nyata belum tentu update ya guys nggak tahu sebelum atau sesudah 17 Agustus ya baru update ya guys ya karena ya sempat ada rumor bakal ada quest baru guys yaitu masih rumor aja ya oke di sini ada mobil baru apa aja ada strobo dan lain-lain yuk kita tonton videonya sampai habis Oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini guys nggak pakai lama kita langsung aja mulai Oke kita lihat di sini guys ada mobil baru baru seperti Honda BR-V tahun 2022 dan ini varian N7X Edition berarti ya tahun 2024 karena ini kan varian baru ya guys kita coba lihat perbedaannya apa ini N7X Edition nya varian E guys Oke di sini itu ada emblemnya N7X Edition dan warnanya itu lebih ke warna pasir gitu guys headlampnya udah 3D dan di bagian sebelumnya fog lamp tidak ada aksen silvernya untuk veloknya ini sih kelihatan lebih trondol tapi jadi orang hitam seperti ini untuk spionnya itu warna hitam door handle juga hitam ya guys berarti N7X Edition itu sebenarnya black Edition guys terus kita lihat di bagian belakangnya seperti apa guys lampu belakang juga udah 3D gila nih udah detail ya kan ini perbahannya cukup banyak ada emblem BR-V ini bumper silver garnish wiper belakang dan lain-lain ya terus di sebelahnya itu ada Honda BR-V varian Prestige N7X Edition ya Wow ini perbedaannya apa sih sama yang varian E tadi Nah jadi untuk perbedaannya itu di bagian sekeliling fog lampnya ya guys ya Nah di sini itu kan ada aksen chrome-nya kalau untuk varian E nggak ada guys terus di bagian bumpernya sama aja ada silver garnish-nya terus kita sekolah di bagian veloknya ini juga berbeda ya ini veloknya itu tetap warna hitam tapi ukurannya itu lebih besar ya dan tidak kelihatan rondolan spion door handle dan lain-lain sama aja di bagian sini ya guys itu ada aksen silver sedangkan untuk varian E itu tidak ada di bagian atapnya di sini dua-duanya yang Prestige sama eh itu ada ruf realnya tapi kenapa enggak dihitamin juga ya guys hidup nyata juga sama nah kayak gini di bagian belakangnya guys ini lebih bagus daripada sebelum reward ya kan karena sebelum reward itu model rada-rada gimana gitu jangkung gitu ada emblem Prestige nya terus di bagian deketnya reflektor itu ada aksen chrome yang varian E tidak ada untuk yang Prestige di sini juga ada spoilernya warna hitam kalau yang varian E tidak ada ya polosan gitu guys Nah jadi mending mana pilih n7x edition-nya varian E atau Prestige coba komen di bawah dan untuk kedua varian ini sih tidak dijadiin limited ya karena di dunia nyata juga tidak limited kok guys Honda BRV yang bukan n7x nanti di reward model ya guys ada Chevrolet Spin ada Honda Integra dan lain-lain nanti bakal masuk CD80 versi 1.8 juga guys sekarang kita lihat di sini di pojokan itu ada mobil misterius nah kalau ini ya yang warna putih Honda Edix ini sudah di review sebelumnya tapi kalau yang ada di sebelahnya ini adalah Mercedes-Benz G kelas yang tahun 2000 berapa ya pokoknya generasi sebelumnya ya guys ya nah di sini menariknya ada strobonnya nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil untung aja di HP ini kita bisa mencoba ya nyalain lampu strobonnya itu seperti apa kayak gini guys di bagian atas sama di grillnya juga ada ya guys kayak gini Wow keren banget ya kan di sini ada tiga tombol lampu strobonnya dan juga tiga suaranya kayak gini guys rotatornya ada wild ada yield dan juga priori kayak gini guys ini sama aja ya kayak ada di CD80 untuk tombolnya ya kan tapi masalahnya sih kalau di HP begini nggak bisa dipakai buat jalannya karena masih belum official tuning guys ya gue berharap sih masuk di versi 1.8 tapi karena ini ada strobonnya seharusnya dijadiin limited ya guys cuma gue rada curiga kalau Mercedes-Benz G kelas ini kalau jadi hadiah quest kemerdekaan versi 1.8 gimana ya karena ya ada sedikit hubungan juga ini kan seperti mobil pas pampres gitu ya kan atau pasukan pengamanan presiden ya itu kepanjangnya lepas pampres yang biasanya tuh pakai mobil-mobil SUV kayak gini guys ada strobonnya contohnya G kelas juga ada kok guys cuma mobil ini tuh masih belum ada kemungkinan masuk hadiah quest kemerdekaan versi 1.8 karena ya mobil ini tuh kayak nggak ada dekorasi apapun ya yang berhubungan dengan kemerdekaan gitu guys benderanya juga nggak ada tapi barangkali dijadiin aksesoris ya nggak tahu sih guys kita tunggu officialnya aja ya sekarang kita lihat di sini ada mobil reward model ya kita mulai dari Honda BRV tahun 2022 dan ini varian S ya varian trondol karena DC di edikan variannya cukup lengkap ya guys nanti ketiga-tiga variannya ini bakal di reward model kita lihat perbedaannya di bagian velg ya trondol di sini pilarnya itu suwarna bodi door handle suwarna bodi sekarang kita lihat di bagian belakangnya lampu belakang di sini sudah 3D juga ya guys ada teksturnya juga ada emblem BRV bempernya polosan ya nggak ada aksen silver-silvernya gitu guys di bagian depan sama belakang hey di sini ada kelasnya siapa nih? hey dibawa si toil dong ternyata wah kayak gini ya guys kalau di PC bisa dibawa jalan di HP nggak bisa tapi belum official tuning nah di sebelahnya ada Honda BRV ya varian E untuk perbedaannya sama Honda BRV ya varian S apa ya guys di bagian velgnya tuh kayak gini guys ini velgnya kayak HRV lawas gitu ya bemper ada silver karnisnya dan juga bemper belakang itu ada silver-silvernya kayak gini kalau yang varian S tadi kan nggak ada ya untuk pilarnya itu warnanya hitam kalau sebelahnya itu kan pilarnya suwarna bodi guys nah di sini itu ada Honda BRV ya varian tertinggi yang Prestige guys kayak gini ya nah jadi untuk varian tertinggi dari Honda BRV perbedaannya cukup sedikit sama yang varian E selain di bagian velgnya sama di bagian sini ya guys itu ada aksen silvernya di bagian samping ke bawah kayak gini ya kalau yang varian E sama S itu kan nggak ada sekarang kita lihat di bagian belakangnya kayak gini guys Honda BRV 2022 yang Prestige ya di bagian bumper sama lampu belakang juga sama tapi di sini ya khusus yang Prestige itu ada emblemnya dan juga ada spoilernya guys ya cuma itu doang ada beritanya sangat bagus guys mobil limited diesel baru nih yaitu Toyota Kijang Innova tegal tuning sistem guys untuk Toyota Kijang Innova limited ini itu tidak dijadikan match apapun guys ini nanti bakal lebih terbiasa hampir di ZD&T aktif versi 1.8 ini sebagai ofannya guys buat dan tidak kebahagiaan Toyota Kijang Innova yang bermesin punya project Outlast itu nah saya coba beli ini nantinya tapi ya minusnya nggak ada mesinnya cuma ya mungkin aja untuk tampilannya itu kurang lebih seperti Toyota Kijang Innova Outlast gitu ya guys ya lampu fullspec atau apalagi itu cuma masih belum ada bocorannya guys Nah dan saya coba lihat yang videonya dari Bang Julemen akselerasi Rosami 100 yang itu cepat banget nih guys ya nggak tahu dipakai mesin diesel apa pakai dua gini satu gini atau mesin diesel lainnya gue juga kurang tahu guys tadi tunggu tanggal mainnya aja deh kalau misalnya udah refill gitu ya atau udah apa itu luar wujudnya gitu gue bakal bikin video reviewnya deh kok misalnya udah dibolehin sama si Bang Julemennya itu guys itu nanti bakal masuk di update versi 1.8 ya guys ya wah nggak sabar banget nih Apakah nanti modelnya itu lebih bagus daripada Toyota Kijang Innova Venturer fullspec yang ada di update sebelumnya gitu ya Oke selanjutnya yang kedua adalah Toyota Harrier ini yang lawas banget ya generasi pertama gue lupa tahun berapa ya tahun 2000 awal nggak sih Oke ini Toyota Harrier yang kemudian raga-raga culun gitu ya guys ini sih nanti bakal detail banget nih lampunya udah 3D apa belum ya masih belum kelihatan jelas kayaknya sih belum Oke jadi untuk Toyota Harrier ini ada dua varian ikutin spek Jepang guys ada varian air sama varian g-package ya guys ya Nah kayak gini ada foto aksesorisnya juga seperti bodi kit terus ditambahin aksen ini itu guys sampai platomer Rusia itu nanti katanya bakal masuk aksesoris juga ya guys ya Nah platomer Rusia nih belum pernah ada ya kan kalau yang ada di CD-ed sekarang ya platomernya kadang Jepang atau Korea gitu kali ini Rusia ya guys ya nanti Toyota Harrier yang versi standarnya bakal ada opsi warna tutup juga kok guys ya cuma dikit doang sih guys untuk bocoran mobil baru di CD-ed update versi 1.7.5 atau versi 1.8 guys kita nggak tahu masuk patch mana di next update versi 1.7.5 kalau update itu besar masuknya di patch versi 1.8 ya guys ya ada berita menarik juga gue denger-denger dari developer yang dari diskusi di edit nanti di next update versi 1.8 itu bukan cuma mobil-mobil mahal doang ya guys ya mobil bura juga ada tapi untuk mobil mahalnya itu bukan cuma pagani huayra aja kemungkinan nanti ada hypercar baru lagi nggak sih ya pokoknya mobil-mobil mahal gitu ya di atas 10M 20M gitu lah guys tapi ini masih misterius masih belum nggak tahu wujudnya itu apa gitu ya kita tunggu aja deh kalau misalnya udah muncul di test server atau gimana gitu ya kalau udah ada bocorannya gue bikin lagi deh video selanjutnya guys kita nggak sabar update-nya itu kapan apakah sebelum atau sesudah 17 Agustus tahun 2024 untuk bocoran questnya juga masih belum ada ya guys ya berharap sih questnya itu tidak seperti tahun lalu yang ada gaca-gaca ini itu ya guys ya yang pakai rebutan segala gue berharap quest ini tuh lebih mudah daripada sebelumnya guys kalau kalian suka video ini langsung aja tekan like dan juga subscribe siapa belum subscribe ayo tekan sekarang juga karena subscribe itu gratis dan sampai jumpa di video berikutnya ya